Kembali di Angius Pagi, Pemirsa, hujan deras yang melanda Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir dan tanah longsor. Satu orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Hujan deras pada Jumat ini hari mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah lokasi di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon, Hokap, Kulonprogo, Yogyakarta. Puluhan titik longsoran terjadi di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon, Hokap, menutup jalan hingga rumah warga. Di papak berongkol Kalurahan Kalirejo, Hokap, Kulonprogo, satu warga bernama Marsinem, 70 tahun, tewas akibat rumahnya tertimpa tebing setinggi 15 meter. Korban telah dievakuasi dan jenaz yang langsung dipulasara. Selain mengakibatkan tanah longsor, hujan deras juga mengakibatkan banjir dan merendam rumah di sejumlah lokasi di tiga Kapanewon. Kapanewon, Kokap, Tamon, dan Wates. Sementara tanah longsor terjadi di 26 titik di Kapanewon, Kokap. Dari Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya belasan rubah warga rusak parah tertimpa pohon tumbang. Sejumlah rumah warga di Nagori, Mekarsari, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Porak, Poranda, setelah diguyur hujan deras yang disertai angin kencang. Atap seng berterbangan sementara tembok rumah runtuh akibat ditimpa pohon tumbang. Menurut warga, saat hujan turun tiba-tiba angin kencang dengan cepat melanda rumah warga. Itu hampir aja aku kena seng gitu lah. Harapannya ya kalau bisa dapat bantuan lah Pak, diperiasi apakan rumahku. Tidak ada korban jiwa namun sejumlah warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, AINews melaporkan. Satu rubah di desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat, rusak tersambar petir saat hujan deras. Akibatnya satu orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Beginilah kondisi rumah milik salah satu warga bernama Suparman. Di desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat, yang rusak setelah tersambar petir kamis malam. Bagian atap rumah, jendela dan perabotan rumah hancur. Kejadian bermula ketika hujan deras disertai petir di wilayah tersebut. Tiba-tiba saja petir dengan kencang menghantam rumah warga, hingga rusak parah di bagian belakang. Akibat kejadian ini, pemilik rumah terpaksa harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan dan wajah. Di dapur, makan, saya ngambil sayur, langsung beledak, langsung gubrak saya. Ada petir gitu? Ada, iya. Ini penuh kaca, tembak kaca. Berarti nggak kena petir, kena serpihan saja ya Pak? Iya. Sementara itu, petugas BPPD yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pendataan dan memberikan bantuan logistik serta uang untuk memperbaiki rumah yang rusak. Karena situasi memang dalam keadaan cuaca buruk, alhamdulillah koordinasi dengan pihak desa, langsung melakukan mitigasi sebagai bentuk bantuan awal dari desa, menindaklanjuti, kemudian mengakipakuasi korban ke rumah. Petugas BPPD Kuningan menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrim di musim penghujan, agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin Hanyus melaporkan. Pemirsa pemerintah menetapkan satu Ramadan jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Keputusan tersebut didasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama bersama sejumlah ormas Islam dan ahli astronomi. Setelah mendapat masukan dari petugas yang memantau hilal di lebih dari 100 titik di 34 provinsi. Dan berikut keputusan pemerintah terkait penetapan bulan suci Ramadan yang disampaikan Menteri Agama di Jakarta. Dari 201 titik ini, kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan dual tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas wuk-wuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabim sebaru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Rukyatul Hilal, secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 hijriah jatuh pada hari akad 3 April 2022 Masai. Pemirsa, meski pemerintah telah memutuskan hasil sidang isbat 1 Ramadan 1443 hijriah jatuh pada hari minggu, namun sejumlah masjid sudah menggelar ibadah sholat rawih. Masjid Agung Al-Azhar Jakarta menggelar ibadah sholat rawih berjamaah pertama. Protokol kesehatan sangat diperhatikan di dalam masjid. Jamaah yang datang bergantian masuk area masjid. Ruang ibadah dibagi menjadi dua untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Pelaksanaan sholat rawih di masjid ini dilakukan sebanyak 11 rokaat. Biak Al-Azhar juga telah menetapkan jika 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, Masjid Mujahidin Muhammadiyah sudah menggelar sholat rawih perdana, meski pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu. Sholat rawih ini menjadi terawih perdana, usai dua tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Pulau jamaah terus berdatangan untuk melaksanakan sholat rawih di Masjid Mujahidin. Dari Jakarta dan Bandung, tim Liputan AINews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, sekolah setingkat SLTA memberikan pendidikan gratis bagi anak yatim. Sekolah ini menggabungkan antara pendidikan umum dengan kurikulum pesantren. Bangunan yang berdiri di telahan seluas 3.000 meter persegi ini diperuntukkan bagi pendidikan anak-anak yatim se-Indonesia secara gratis. Menjelang Ramadan, sekolah setingkat SLTA Istana Anak Yatim dibuka menjadi sekolah taruna yatim Nusantara. Sekolah ini menggabungkan antara pendidikan sekolah umum dan kurikulum pesantren. Anak yatim yang kita ambil ini bukan sembarang anak yatim, tetapi anak yatim yang terpilih. Terutama karena akan kita dijik menjadi anak-anak yang pandai, sehat, berakhlak mulia. Diharapkan siswa atau santri, tak hanya menguasai bidang akademis, juga sekaligus tafis Al-Quran. Menjadi salah satu syarat untuk buddik ratusan warga di Bandung, Jawa Barat mengantri sejak pagi hari untuk mendapatkan vaksin booster. Sementara di Purbalingka, Jawa Tengah, kehadiran Ganjar Pranowo yang berkunjung ke tempat pelaksanaan vaksinasi menjadi hiburan, khususnya bagi warga Lansia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Desa Jompo, Kalimanah, Purbalingka, Jawa Tengah. Kunjungan Ganjar ini hendak memastikan warganya sudah divaksinasi jelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ganjar menyempatkan diri menghibur dan berinteraksi dengan warga yang tengah mengantri giliran. Warga diajak untuk vaksin, ada bazar sembako murah, terus kemudian ada hadiah sepeda motor, kolkas, sepeda, agar warga bisa tertarik begitu ya. Kalau ini kita kembangkan terus sih, kita bisa melakukan akselerasi. Sehingga selama bulan Ramadan, insya Allah, mereka yang beribadah juga tenang, yang menjalankan torawai juga kita harapkan nanti semua tetap jaga progres, tapi kita sudah merindungi diri ini ya. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan vaksinasi dosis ketiga atau booster diprioritaskan untuk warga usia lanjut. Menurutnya warga usia lanjut rentan terhadap paparan virus COVID-19. Sebentar di Cimahi, Jawa Barat, ratusan warga sudah berdatangan sejak pagi untuk menjalani vaksinasi booster yang menjadi syarat mudik tahun 2022. Salah satu warga bernama Paimun mengaku sudah tiga tahun tidak mudik. Untuk mudik lah, tiga tahun punya orang tua nggak ditengok. Kemarin-kemarin kan nggak boleh mudik, kemudian pemerintah. Kita juga ya ngikutin pemerintah aja. Sekarang mah katanya kalau vaksin booster udah bisa di persyaratannya gitu. Usai di vaksinasi booster, para peserta vaksinasi mendapatkan satu paket beras. Selain syarat untuk mudik, vaksinasi dosis ketiga diberikan sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19. Dari Purbaling, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, tim Liputan AINews melaporkan. Masyarakat Papua Barat menggelar deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai Capres dan Cawapres 2024. Deklarasi dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dilandasi hasil survei sosok Ganjar yang dinilai memiliki dedikasi, integritas kerja dan juga merakyat. Ganjar juga dianggap figur yang bisa meneruskan pembangunan di tanah Papua seperti Jokowi. Sementara sosok Puan Maharani dinilai sebagai sosok wanita yang memiliki banyak pengalaman di dunia politik tanah air. Ganjar Pranowo akan, maksud kami, Laskar Ganjar Puan akan melakukan konsolidasi pembentukan struktur mulai dari kabupaten, kota hingga ke tingkat ranting untuk memenangkan Ganjar Puan di Pilpres 2024 mendatang. Ini kalau kita sosialisasi ke bawah, kita ajak masyarakat, komponen bangsa, komponen masyarakat, pasti mereka akan memberikan dukungan kita. Nah, maka itu saya, kapasitas sebagai kepala suku masyarakat, ya, tapi juga pribadi keluarga. Jumlah suara generasi milenial dan generasi Z bakal mendominasi perolehan suara di pemilu 2024. Besarnya potensi suara ini mendorong Partai Perindo untuk ekstra kerja keras memperkenalkan visi-misi partai. Partai juga terus menyampaikan program kerja kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda. Pemilihan umum 2024 akan dinominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Lebih dari 60 juta suara anak muda akan menjadi target partai politik. Partai Perindo melalui sayap pemuda akan merangkul suara anak muda tersebut untuk merauk kursi sebanyak-banyaknya. Partai juga akan mendukung penuh kadar pemuda yang ingin maju sebagai calon legislatif. Untuk itu, kader muda Partai Perindo diminta untuk mempersiapkan diri sejak awal. Rajin turun ke lapangan menyurahkan visi-misi partai serta menjalankan program kerja yang prorakyat. Saya sangat berharap, saya pemuda ini bisa menjadi calon-calon legislatif kita yang bakalan duduk nanti di Angkota Dewan. Baik di tingkat 2, di tingkat 1, dan kalau yang mau berjuang di tingkat nasional, silakan juga. Akan diberikan kesempatan yang sama. Di tahun 2024, ada 50 persen pemilih pemula. Kalau kita lihat ada sekitar 90 juta pemilih pemula di Republik ini yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2024. Kita berharap dengan 50 persen, sekitar 90 juta suara pemilih pemula, itu bisa menjadi target sasaran pemuda Perindo ke depan. Dalam hut pemuda Perindo ke-6 yang digilir secara virtual, HT memotivasi seluruh kader pemuda untuk tidak kena lelah, berjuang. Ambisi besar partai Perindo untuk memenangkan pemilu tak lain untuk mensejahterakan rakyat, serta menciptakan ekosistem politik yang bersih dan modern. Tim Liputan Ainews melaporkan. Selama ajang konferensi 3TG KTT G20 di Bali mendapat perhatian serius korlantas polri, pengecekan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk destinasi wisata. Untuk memastikan penyelenggaraan KTT G20 di Bali dapat berjalan baik dan optimal, sejumlah lokasi acara diperiksa kesiapannya. Di antaranya Garuda Wisnu Kencana, Indonesian Tourism Development Corporation, dan Rusadua Convention Center. Pengecekan mulai dari jalur masuk dan keluar, infrastruktur jalan, lokasi parkir, hingga teknis drop-off. Korlantas Polri juga berkolaborasi dengan lintas sektor dan mengoptimalkan alat dan aplikasi seperti Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI. Kita nanti tentunya ada di ring 2 dan 3, selain nanti tentunya pas pampres yang akan mengandalkan langsung kegitan presidensi, kita merupakan bagian dari pengamanan. Nanti mungkin Pak Asop Kabori, mungkin Pak Asop 5 atau mungkin Pak 5 sendiri akan menyampaikan persisnya semua kebijakan yang ada. Kami memastikan hal-hal teh. Sampai jumpa di video selanjutnya.